Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pemerintah menambah jumlah penerima bantuan subsidi upah atau BSU sebanyak 1,6 juta orang dengan alokasi anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah. Alokasi anggaran perluasan BSU diperoleh dari sisa dana BSU yang disediakan pemerintah sebesar 8,7 triliun rupiah. Pemerintah akan memperluas sasaran penerima bantuan subsidi upah atau bantuan langsung tunai subsidi gaji sebanyak 1,6 juta orang dengan anggaran 1,6 triliun rupiah. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, keputusan ini sesuai usulan Kementerian Ketenaga Kerjaan dengan kriteria penerima yang tidak berubah. Program BSU menurut Erlangga dirancang hanya untuk pekerja yang daerahnya terdampak pemberlakuan PPKM level 3 dan 4. pada sekitar 8 juta pekerja. Ini adalah program bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah diperluas yang semula hanya diberlakukan untuk mereka yang dikenakan PPKM level 4 dan 3. target penerimanya adalah 8.783.350 dengan dipahnya adalah 8,7 triliun dan terdapat sisa dana BSU sebesar 1 triliun 791.477 juta rupiah sehingga penerima BSU diperluas dan ini sesuai dengan usulan dari Kemenaker. Tentu dengan sisa anggaran ini akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dan ini jumlah anggarannya adalah 1,6 triliun. Saat ini berlaku lima kriteria penerima bantuan subsidi upah, yakni warga negara Indonesia, peserta aktif program BPJS Ketenaga Kerjaan hingga Juni 2021, memiliki upah maksimal 3,5 juta rupiah, pekerja di daerah PPKM level 3 dan 4, diutamakan pekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara menyebut, alokasi perluasan BSU diperoleh dari sisa dana BSU yang disediakan pemerintah sebesar 8,7 triliun rupiah. Hingga 22 Oktober 2021, realisasi penyaluran BSU mencapai 6,65 triliun rupiah. Program ini merupakan bagian dari realisasi program perlindungan sosial yang tercatat sebesar 125,10 triliun rupiah atau 67 persen dari pagu anggaran sebesar 186,64 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.